Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi teman-teman Ya baik hari ini Sabtu tanggal 29 Juli 2023 ya kita akan kembali Lihat progres terkini pengecantol Padang Cicicin di kawasan Nagari Sungai Bulu Selatan Ya tepatnya di samping dari jembatan layang atau flyover di Korongkayu Kapun Nagari Sungai Bulu Selatan Di sebelah kanan kita ini teman-teman mengarah ke Sungai Batanganai Tepatnya di STA 6200 ya disini teman-teman Kita nanti masuk ke dalam ya karena kita sudah cukup lama juga Kita tidak lihat progres terkini Pengerjaan jembatan pertama sungai Tol Padang Cicicin ini Kita lihat juga penimpinan di sana juga sudah cukup tinggi sekali ya teman-teman Oke teman-teman kita lanjut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah ini kita lihat teman-teman di samping dari jalan lintas Padang Cicin ini sebelah kanan kita kita lihat sudah standby cukup banyak Beton yang cukup panjang atau disebut juga big reader ya kalau tidak salah ini adalah untuk konstruksi pembangunan jembatan ya di arah ke sungai sana Ya kita coba nanti naik dulu ya teman-teman ke atas ini Kita ingin lihat progres atau penampakan terkini penimbunan di atas badan jalan ini Ya kita lihat teman-teman di atas badan jalan ini ya teman-teman, progres penimbunan sudah cukup tinggi sekali di kawasan ini. Kita lihat di sebelah kanan kita adalah pabrik pemecah batu stun cluster statika di negari sungai bulu selatan ini. Nah kita lihat teman-teman disini dulu ada pembangunan block curve ya teman-teman, tapi sudah selesai dan sudah ditimbun sepertinya. Nah ini teman-teman, jadi progresnya sudah lumayan, ya karena sudah dipadatkan juga disini juga kita lihat teman-teman, sudah dipadatkan ini. Ya mungkin sebentar lagi, saya lakukan pengerjaan pengecoran ya, pengecoran dasar. Nah ini teman-teman, ya kita akan lanjut ke tepi sungai Batangamai, kita ingin ya seperti apa progres terbaru, pengerjaan jembatan sungai pertama, Tol Padang Cecin di sekitar kilometer tujuh ya, di korong kayu kapur nagari sungai bulu selatan. Nah ini yang kita lihat teman-teman, karena masih pagi ya, sekitar jam 8 kurang 20 menit, ya belum terlihat aktivitas ngejantol di kawasan ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Teman-teman, kita sudah sampai di lokasi paling ujung, lokasi pengerjaan jembatan sungai pertama, Tol Padang Cecin di korong kayu kapur nagari sungai bulu selatan, tempatnya di sekitar SDA tujuh ya teman-teman. Nah ini di sini juga penimbunannya sudah cukup tinggi juga teman-teman. Nah ini kita lihat kempukan tanah gunung. Nah ini kita lihat teman-teman, fondasi beton. Ya kita lihat masih sepi karena masih pagi ya teman-teman, belum ada pekerja yang datang. Pada hari ini Sabtu tanggal 29 Juli 2023. Nah teman-teman, kita lihat penampakan terkini pengejaan jembatan sungai pertama. Ya kita lihat di seberang sungai juga sudah terlihat proses pengerjaan jembatan juga sudah datangkan. Kita lihat besi bajanya sudah standby. Oke teman-teman, kita lanjut coba turun ke bawah. Ya teman-teman, Teman-teman, di sungai ini ya teman-teman menurut informasinya di sungai ini banyak sekali buayanya. Ya dan masyarakat sudah sering melihat penampakan atau kemunculan buaya di sekitar kawasan ini. Karena terlihat teman-teman airnya cukup tenang dan cukup dalam sekali. Ya jadi kita harus hati-hati dan waspada ya teman-teman. Kalau kita mendekat ke tepi sungai batangana ini. Ya teman-teman, terlihat pada pagi hari ini cuaca cukup cerah sekali dan kita lihat tadi di bawah sudah ada satu orang pekerja yang sudah mulai berdatangan. Dan juga beberapa praktor alat berat juga sudah mulai tiba ya teman-teman. Ya mungkin sebentar lagi akan dimulai pengejaan aktivitas tol di kawasan ini. Ya kita lihat teman-teman fondasi atau balok beton apa namanya ini teman-teman. Ya kita lihat fondasi atau balok atau tiang. Ya kita lihat teman-teman. Ya kita coba turun teman-teman. Ya kita coba turun teman-teman. Seperti apa penampakannya. Nah ini. Masih pagi ya teman-teman. Sekitar jam 8 kurang 10 menit. Ya jadi belum ada yang datang para pekerjanya. Nah ini terlihat penampakan sungai di sekitar STA 7 ini lokasi pengejaan jembatan pertama. Ini kita lihat teman-teman sungainya cukup tenang sekali dan informasinya cukup dalam sekali ya teman-teman. Dan masyarakat sering melihat penampakan buaya di kawasan ini. Nah di seberang sungai kita lihat juga tiang beton. Untuk konstruksi jembatan sungai ini sudah rampung ya. Ada dua tiang beton yang sudah rampung. Dan juga kita lihat ada satu mesin crane. Dan juga ada besi baja, tiang besi baja yang sudah standby di sana. Nah ini kita lihat teman-teman pengumuman. Papan pengumuman di sini. Waspada sepanjang sungai ini merupakan habitat setwa buaya. Dilarang memancing, dilarang berenang ya. Karena memang kita lihat sungainya cukup dalam sekali ya teman-teman. Dan juga ini beberapa setwa yang dilindungi. Nah ini mari jaga kelestarian setwa di sekitar area proyek. Kita laporkan jika menemukan atau melihat keberadaan setwa dilindungi kepada Departemen GHSSE. Ya ini teman-teman kita lihat. Ya jadi teman-teman di sini memang sudah jadi rahasia umum bahwa di sepanjang sungai sekitar Nagari Sungai Bulu Selatan ini. Dekat lokasi proyek ini memang sering terlihat penampakan buaya ya teman-teman oleh masyarakat. Jadi sangat dilarang sekali mandi-mandi ataupun berenang di kawasan ini. Ya sangat ngeri sekali ya teman-teman. Oke teman-teman kita naik lagi ke atas. Kita lihat beberapa alat berat di atas juga sudah mulai beroperasi terdengar dari sini. Ya berarti pekerjaannya sudah mulai yang ada yang datang teman-teman. Oke kita lanjut. Ya teman-teman kita lihat pagi hari ini sudah dimulai aktivitas pengerjaan tol di kawasan ini di Kolong Kayu Kapur Nagari Sungai Bulu Selatan sekitar jam 8 pagi ya teman-teman. Kita lihat sudah beroperasi beberapa alat berat melakukan pengerjaan pemadatan badan jalan di kawasan ini menuju tepi sungai Batanganai. Kita lihat teman-teman. Beberapa alat berat sudah mulai beroperasi. Ya terlihat teman-teman di dekat ya teman-teman terlihat di dekat dari jembatan layang ini. Kita lihat satu eskavator yang lagi memuat tanah timburan itu dibawa ke arah tepi sungai Batanganai. Nah ini kita lihat teman-teman dari bawah penampakan konstruksi flyover atau jembatan layang Tol Padang Secincin di kawasan Korong Kayu Kapur Nagari Sungai Bulu Selatan. . . . selamat menikmati selamat menikmati pengerjaan jalan tol lokasi pengerjaan jembatan pertama tol padang cincin terima kasih sudah menonton jangan lupa like komen dan subscribe terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh